Halo Sobat BMKG, wilayah Indonesia masih dinominasi adanya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Untuk selengkapnya, akan kami sampaikan update informasi perakiran cuaca yang berlaku hari Senin, 22 November 2021 bersama saya, Hif Diawan. Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang berpeluang terjadi di seluruh wilayah Sumatera, Jawa kecuali DKI Jakarta, Kalimantan, Bali, dan wilayah Nusa Tenggara, kemudian di wilayah Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua Barat, dan wilayah Papua. Sedangkan potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang berpeluang terjadi di DKI Jakarta, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan wilayah Maluku Utara. Berikutnya kami sampaikan update informasi perakiran cuaca untuk kota-kota besar wilayah Indonesia. Terima kasih telah menonton! www.bmkg.go.id atau melalui kanal media sosial resmi di info BMKG. Informasi dapat sobat temukan juga di aplikasi info BMKG yang tersedia di Play Store maupun App Store atau melalui BMKG Call Center di 196. Terima kasih atas perhatian sobat BMKG sekalian. Sampai jumpa!